Hai, perkenalkan. Nama saya Starla Grisly Karina dari SMA Santoshius, Dulu, Bandung. Mungkin kalian sudah mengetahui flut yang seperti ini. Pengaruh panjang pipa PVC terhadap frekuensi sudah banyak terdapat referensinya di internet. Tetapi, pengaruh diameter pipa PVC, diameter lubang nada, dan sumbat terhadap frekuensi flut masih jarang ditemukan. Maka percobaan ini dilakukan, seperti yang sudah dikatakan. Tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui pengaruh perbedaan ukuran diameter pipa PVC terhadap frekuensi flut, mengetahui pengaruh perbedaan ukuran diameter lubang nada terhadap frekuensi flut, dan mengetahui pengaruh perbedaan jenis sumbat terhadap frekuensi flut. Flut adalah alat musik yang menghasilkan suara dengan meniup melintasi tepi lubang terbuka sehingga udara di dalam tabung bergetar. Jadi, pada percobaan ini dibuat 4 tipu flut. Flut tipe pertama adalah flut dengan pipa setengah inci dan tutup pipa sebagai sumbat. Flut tipe kedua adalah flut dengan pipa setengah inci dan karet sendal sebagai sumbat. Flut tipe ketiga adalah flut dengan pipa 3 per 4 inci dan karet sendal sebagai sumbat. Dan flut tipe keempat adalah flut dengan pipa 3 per 4 inci dan tutup pipa sebagai sumbat. Langsung saja kita ke cara kerjanya. Langkah yang pertama kalian dilakukan adalah pembuatan mortis. Lumang tipa atau mouthpiece ini dibuat menggunakan pipa yang dibolongkan menggunakan bor sekitar 1 cm Pada bagian samping mouthpiece harus dibuat pipel Dengan cara dipotong menjadi tajam agar udara dapat bergerak bergantian Sehingga menghasilkan getaran pada salah satu bagian mouthpiece Pada bagian ujung mouthpiece ditutup menggunakan sumbat Untuk sumbat ada dua jenis Ini adalah mouthpiece dengan sumbat tutup pipa Dan ini adalah mouthpiece dengan sumbat karet sendal Lalu selanjutnya dibuatlah penentuan panjang pipa Diperlukan potongan pipa sekiranya 4 variasi ukuran panjang yang berbeda Panjang pipa yang diukur adalah panjang flu tanpa mouthpiece Setelah dipotong sekiranya 4 variasi ukuran panjang Pipa tersebut ditiup dan diukur Tiup dan ukur frekuensinya pada setiap panjang pipa Saya menggunakan aplikasi pada handphone untuk mengukur frekuensinya Setelah didapatkan frekuensinya Satu per frekuensinya dihitung dan kemudian dibuat jadi grafik panjang pipa terhadap satu per frekuensi Setelah dibuat grafik akan ada persamaan trendline garis lurus Untuk mendapatkan panjang pipa yang menghasilkan frekuensi nada dasar digunakan rumus Satu per frekuensi dikurangin B per A Lalu ditentukan pula jarak lubang nada Ini adalah grafik perbandingan satu per frekuensi terhadap panjang pipa di keempat tipe flood Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari keempat tipe flood Dari persamaan yang diperoleh masing-masing grafik tiap flood Didapatkan panjang pipa dari hasil perhitungan Dan panjang pipa hasil perhitungannya itu memiliki perbedaan sekitar 1-2 cm Setelah didapatkan panjang pipa yang seharusnya Buat 6 lubang berukuran 6 mm dengan jarak yang sembarangan Jarak lubang diukur dari pipa flood tanpa motis Lalu setelah dibuat lubang Flood dengan lubang sembarang itu ditiup dan diukur Serta dicatat setiap frekuensi yang dihasilkannya Setelah merupakan frekuensinya Dibuat grafik jarak nada terhadap satu per frekuensi yang dihasilkan Setelah dibuat grafik Maka ada persamaan trendline garis lurus Lalu satu per frekuensi dari setiap nada yang akan digunakan pada flood dicari Hal yang saya mendahukan untuk lubang berukuran 8 mm dan 10 mm Berikut adalah grafik perbandingan Satu per frekuensi terhadap jarak lubang nada dari setiap tipe flood Dapat dilihat tidak ada perbedaan yang signifikan Antara perbedaan lubang diameter nada setiap tipe flood Dan dari persamaan yang ada pada grafik Didapatkan jarak lubang nada dengan cara satu per frekuensi dikurangi B per A A adalah koefisien X dan B adalah konstanta pada persamaan yang ada pada grafik Dari hasil perhitungan didapatkan jarak lubang nada seperti pada tabel berikut Dapat dilihat jarak lubang nada yang dihasilkan dari beberapa diameter lubang Perbedaan jarak yang dihasilkan adalah sekitar 1-2 cm Mengartikan bahwa diameter lubang nada berpengaruh terhadap jarak lubang nada pada flood Kemudian diameter lubang dipilih 3 lubang nada sebelah atas dan 3 lubang nada sebelah bawah Yang berjarak tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat Berikut adalah jarak lubang nada dan diameter lubang nada yang dipakai pada setiap tipe flood Ini adalah lubang nada berdiameter 8 mm dan ini adalah lubang nada berdiameter 6 mm Dapat dilihat pada gambar bagian atas Flood tipe ke-3 dan ke-4 tidak memakai sambungan Karena jarak lubang nada yang dihasilkan adalah minus Yang mengartikan posisi yang seharusnya terletak di sambungan pipa Jadi flood dibuat dari satu pipa utuh Berikut juga pengaruh gelombang setiap frekuensi terhadap panjang kolom udara pada pipa Dapat diketahui bahwa semakin panjang kolom udara Maka akan semakin kecil panjang gelombang yang dihasilkan Namun frekuensi yang dihasilkan akan semakin meningkat Dari persamaan panjang gelombang terhadap kolom udara pada setiap jenis floodnya Dapat dilihat flood dengan sumbat tutup pipa menghasilkan gradient yang cenderung lebih besar Dan menghasilkan titik potong sumbu Y yang lebih kecil Sedangkan pada flood dengan sumbat karet sendal Gradien yang dihasilkan cenderung lebih kecil dan titik potong sumbu Y yang lebih besar Panjang gelombang seharusnya adalah 0,5 dari panjang pipa Namun pada percobaan saya dihasilkan sekitar 0,61 sampai 0,68 dari panjang pipa Jadi persamaan grafik ini dianggap kurang bermakna Jika melihat grafik selisih antara kolom udara dan setengah panjang gelombang ini Tidak dihasilkan pola yang jelas Selisihnya sekitar 1 cm Hal ini mungkin disebabkan karena ketidakpastian dalam percobaan Penjelasan yang paling memungkinkan adalah total kolom udara adalah setengah lambda Tanpa memperdulikan lubang mouthpiece sambungan pipa dan sumbat Dan dari persamaan grafik lubang nada terhadap panjang pipa Jadi dapat dilihat semakin besar lubang nada Maka gradient akan semakin besar Dan semakin besar gradient akan semakin besar pula frekuensi yang dihasilkan dengan adanya lubang Dan perut gelombang akan semakin dekat dengan lubangnya Ini adalah gradient dari persamaan grafik satu per frekuensi terhadap panjang pipa Dari keempat tipe flut, tidak ada pola yang jelas dan perbedaan yang signifikan antara perbedaan diameter pipa Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan dari keempat tipe flut Tetapi pada percobaan saya, frekuensi antar kedua sumbat didapatkan beberapa perbedaan Karena flut dengan sumbat tutup pipa dan karet sendal menghasilkan panjang yang berbeda Mengartikan bahwa semakin panjang jarak antara lubang tiup dan sumbat Maka frekuensi yang dihasilkan juga akan semakin kecil Sekarang kita coba, apakah bunyinya sudah benar? Untuk pembuktian bunyi flut akan dimainkan oleh Pak Eko Terima kasih telah menonton! Sekarang kita coba mainkan dengan lagu Dapat didengar di percobaan yang telah dilakukan bahwa nada yang dihasilkan ada yang akurat dan ada juga yang kurang akurat Berikut adalah tabel dan grafik selisih frekuensi flut Jadi berdasarkan keempat tipe flut, yang paling akurat adalah flut tipe kedua Keakuratannya mencapai 99,55% Jadi kesimpulannya, semakin besar diameter lubang nada, maka akan semakin besar juga gradien yang dihasilkan Dan semakin tinggi juga frekuensi yang dihasilkan Flut dengan perbedaan diameter pipa dan sumbat menghasilkan gradient dengan perbedaan yang tidak signifikan Namun dikarenakan adanya perbedaan panjang antara sumbat dengan bahan dasar karet sendal dan sumbat tutup pipa Jadi flut dengan sumbat karet sendal menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumbat berbahan dasar tutup pipa Frekuensi juga dipengaruhi oleh panjang pendeknya pipa dan rongga yang terjadi di dalam pipa yang dipengaruhi oleh sumbat Semakin besar panjang gelombang, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil pula Semakin panjang jarak antara lubang tiup dan sumbat, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil Dan dapat diketahui juga bahwa total kolom udara adalah setengah lambda Jadi dari percobaan ini, flut yang dihasilkan dapat tergolong akurat Namun beberapa tipe flut tidak dapat mencapai nada do atas karena tidak ada kombinasi lubang nada yang tepat berada di lubang nada do atas Dan karena ketidakakuratan ini pula, beberapa nada juga terdengar tidak seperti nada yang sebenarnya Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih